Berikutnya penurunan harga BBM tidak hanya mengundang komentar netizen, pengemudi angkutan umum pun, ini angkat suara soal penurunan harga BBM ini. Seperti biasa dalam sebuah kebijakan, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Sebabnya apa? Kita sewa itu semakin lama semakin menurun, sedangkan pendapatan kita turun, terakdir 60% turun. Enggak setuju lah, enggak sesuai. Halusannya apa? Ya enggak sesuai dengan harga. Saya sih sebagai warga negara yang baik, saya setuju-setuju aja. Saya selalu ikut peraturan pemerintah.